Kalian, para pelaku-pelaku pengguna sabu atau bandarnya, hentikan apa yang kalian pentingkan sekarang. Jangan sampai ada kegilaan seperti itu. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kerja dengan cara haram. Wah, gak habis pikir banget gue liat Amar Joni ya. Kenapa sih, bro? Gue pikir lu udah tobat, badan udah gede, ya kan? Istri udah hijrah, lu udah berjenggot-jenggot, ya kan? Gue pikir payah banget. Ternyata lu malah letas yang selama ini kok bina kerelijiusanmu itu apa Amar Joni? Yaudah deh, tangkap aja pak. Gak usah rehabilitas lagi lah, udah. Ya, udah akut deh kayaknya. Gitu kan, guys. Setiap kali kita ingin mengupgrade diri, pasti ada suatu ujian yang membuat kita ingin mundur lagi, kan? Gitu kan, tapi justru ketika kita bisa melewati ujian-ujian itu di mana kita berhasil mengupgrade diri, naik kelas terus, kan? Ungkap alasan Amar Joni pakai narkoba lagi untuk kuruskan badan setelah kena body shaming? Menarik mencermati alasan Amar Joni memakai narkoba lagi. Bagaimanapun, suami Iris Bella tersebut sudah berjanji akan menjauhi narkotika. Sebelum ditangkap karena kasus narkoba, Amar Joni sempat menjadi korban body shaming. Banyak warganet yang mencibir karena suami Iris Bella mengalami kenaikan berat badan secara signifikan. Dia sebenarnya mengaku menganggap santai komentar miring tersebut. Melansir Tribun News, Amar Joni menyebut kritikan itu wajar terjadi apalagi sudah dalam berumah tangga. Alasan pesinetron tersebut memang rasional. Akan tetapi, kini publik mulai meragukan pengakuannya. Bagaimana tidak, dia ditangkap polisi karena kepemilikan satu gram narkoba jenis sabu? Polisi telah menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Hasilnya, tes urin Amar Joni dan sopirnya positif narkoba. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi, memaparkan polisi awalnya menangkap sopir Amar. Dari supir tersebut diketahui bahwa suami Iris Bella sering membeli narkoba di Kampung Boncos, di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Tidak secara langsung, Amar Joni menyuruh supirnya yang membeli barang haram tersebut. Keduanya lantas mengkonsumsi narkoba tersebut bersama-sama. Beli sabunya di daerah Kampung Boncos, ungkap Ahmad Ardi, dikutip dari Tribun News. Ternyata barang bukti sabu tersebut adalah pesanan AZ untuk digunakan dan diakui barang bukti itu pesanan AZ, bebernya. Bukan sekali ini saja Amar Joni tertangkap karena kasus narkoba. Dia pernah ditangkap juga terkait penyalahgunaan narkoba pada 7 Juli 2017. Tidak sendiri Amar ditangkap bersama kedua asistennya berinisial RH dan M. Saat itu, polisi mengamankan 39,1 gram sabu sebagai barang bukti. Amar Joni telah menjalani rehabilitasi sebagai pengguna narkoba. Setelah bebas, dia berjanji tidak akan menyentuh lagi barang haram tersebut. Akan tetapi janji itu telah diingkarinya. Pengingkaran janji ini tentu saja membuat warganet penasaran. Mereka lantas menduga-duga alasan Amar Joni mengkonsumsi sabu. Kebanyakan warganet meyakini bahwa dia menggunakan narkoba untuk kurus. Ini seolah-olah mengaitkannya dengan bodi shaming yang diterima Amar Joni. Pasti biar kurus lagi, kata seseorang di dalam Twitter. Mungkin mau kurus sekali, makanya pakai narkoba, timpal warganet lainnya. Keinginan kurus memang telah diutarakan oleh Amar Joni. Suami Iris Bella telah termotivasi untuk menjadi kurus. Meskipun demikian, warganet menyayangkan upayanya karena menduga ingin kurus instan memakai narkoba. Pengen kurus deh alasannya, tutur warganet Duiteter. Dia mau kurus instan juga karena udah candu, ya susah, timpal warganet lainnya. Peristiwa penangkapan Amar Joni yang kedua kali untuk kasus narkoba ini memang tengah ramai dibincangkan. Bahkan nama Iris Bella selaku istri Amar telah memencaki trending topik Twitter pada Jumat lalu. Lantas, apakah benar sabu-sabu bikin kurus? Mitos atau fakta? Tak sedikit orang memakai sabu-sabu karena ingin punya tubuh ideal. Apa benar narkoba ini bikin kurus? Kita tentu pernah mendengar berita ini. Seorang artis tertangkap mengkonsumsi sabu-sabu dengan alasan ingin menurunkan berat badan. Mungkin kita langsung bertanya-tanya, apakah benar sabu-sabu bisa membuat kurus? Sabu-sabu adalah nama populer di Indonesia untuk zat golongan metamfetamin. Narkoba jenis ini memiliki nama lain seperti ais, mit, ubas, dan sebagainya. Bercirikan seperti kristal putih dan tidak berbau, sabu-sabu kebanyakan dipakai saat pesta atau clubbing. Mulai dari artis hingga pejabat pemerintah pernah kedapatan memakai sabu. Alasan mereka beragam, mulai dari ingin menurunkan berat badan hingga meningkatkan kepercayaan diri. Padahal perlu diketahui bahwa terdapat banyak efek berbahaya dari sabu-sabu untuk kesehatan. Awalnya, efek sabu-sabu pada tubuh manusia memang menyenangkan walaupun hanya sesaat. Sabu-sabu dapat meningkatkan kadar hormon dopamin di otak hingga seribu kali. Hormon ini akan memberikan motivasi dan kesenangan kepada penggunanya. Para pengguna pun dapat merasa lebih percaya diri dan berenergi. Efek tersebut bisa berlangsung antara 4 hingga 12 jam. Sementara pada darah dan urin, sabu-sabu dapat terdeteksi hingga 72 jam. Selain itu, sabu-sabu juga dapat menurunkan nafsu makan penggunanya. Inilah mengapa efek sabu-sabu disebut bisa membuat tubuh kurus. Sebuah studi dari University of Ilyonis menemukan bahwa aktivitas makan lalat buah menurun 60-80% setelah diberikan metamfetamin. Lalat buah sering dijadikan percobaan dalam studi tentang dampak metamfetamin pada otak karena memiliki efek toksikologi yang serupa dengan manusia dan mamalia lainnya. Para periset juga mengatakan bahwa kadar triglycerida dan glikogen, dua melokul, yang berfungsi sebagai cadangan energi, lalat terus merosot saat berada dalam penggunaan metamfetamin. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut membuat lalat membakar lebih banyak kalori dari yang dikonsumsi. Dengan kata lain, mereka menjadi kelaparan. Setelah efek menyenangkan itu reda, pengguna sabu akan merasakan kebalikan dari apa yang mereka alami sebelumnya. Mereka akan kesulitan untuk berkonsentrasi dan lambat dalam mengambil keputusan. Selain itu, mereka dapat mengalami cemas, sakit kepala, mata kabur, dan kelaparan. Beberapa orang bahkan merasakan paranoid dan halusinasi. Ketika penggunanya menggunakan dosis yang lebih tinggi atau memakai sabu lebih sering, efek menyenangkannya ini akan melemah. Kondisi tersebut mungkin disertai dengan jantung yang berdebar kencang, laju pernafasan meningkat, mulut kering, dan terkadang mual dan muntah. Sedangkan pada level overdosis yang kritis, penggunanya berisiko terserang struk, gagal jantung, kejang, dan bahkan kematian. Oleh sebab itu, daripada menggunakan narkoba, lebih baik lakukan cara lain yang lebih sehat dan tidak terlarang jika ingin menurunkan berat badan. Kuncinya adalah keluarkan lebih banyak kalori dibandingkan mengkonsumsi banyak kalori.